Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kesadaran Indonesia Hari ini Saya Terjadwal memberikan pelatihan kepada Guru-guru di Di daerah Limau Depok Sekarang memang tantangan guru Kalau saya lihat ini banyak Guru-guru yang Mengajar dan Tidak bahagia atau belum bahagia Banyak guru-guru Kita yang dulu Kalau guru-guru kita perhatikan Walaupun ada petik Apakah itu gaji, seleri atau mungkin Insentifnya Tidak sebesar seperti hari ini Tapi mengajar itu sebagai passion Sebagai gairah mereka Sebagai visi Dalam kehidupan dia Sebagai jalan kebahagiaan Ini persoalan Karena saya lihat Ada banyak guru yang kemudian Walaupun Saya doakan semoga yang sisanya adalah yang Tidak seperti yang saya gambarkan Ada banyak guru yang kemudian secara Gaji sudah besar Kesejahteraan sudah lebih baik Tetapi dia belum menemukan kebahagiaan Belum menemukan keikhlasan Ketika dia mengajar sebagai seorang guru Ini subhanallah Ini subhanallah Kalau guru-guru kita mengajarnya Lebih bahagia Lebih ikhlas Ini dampaknya kepada siswa Dampaknya kepada calon-calon pemimpin bangsa kita ini Nah kalau Kalau ini kemudian dibiarkan Akan dirasakan oleh siswa Dirasakan menjadi energi konektif Oleh lingkungan atau suasana sekolah Dan itu bisa masalah Oleh karena itulah Maka Pelatihan saya From Zero to Hero Untuk guru adalah Bagaimana guru-guru ini menemukan dua kata ini Mengajar dengan bahagia Dan mengajar Menemukan keikhlasan Dan Alhamdulillah Rumah Kesadaran Yayasan Rumah Kesadaran Yang saya miliki ini Sedang memiliki program Kerjasama dengan Semua sekolah di Indonesia Jadi buat siapapun Teman-teman Saudara saya Teman saya Kerabat saya Pembaca buku saya Atau alumni pelatihan Seven Warners Yang ingin Misalkan Mengadakan pelatihan Buat guru From Zero to Hero Teman-teman bisa mengubil langsung Di website kami SevenWarners.com The SevenWarners.com Atau WA di Nakoi Center Di 08 78 78 Lagi 28 9001 Semoga kita semua Menjadi pribadi-pribadi yang bahagia Dan pribadi-pribadi yang Miliiki keikhlasan Saya Nanakasim Yusuf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati